Intro Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memeriksa dua orang yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Harun Masiku yang saat ini masih buron salah satunya yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto Hasto juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus ini pada tahun 2020 lalu Hasto akan diperiksa pada 10 Juni nanti Dan Pak Hasto Cristianto, kemarin juga ada pertanyaan itu dari teman-teman itu untuk hadir nanti hari Senin ya tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 10 di dalam surat panggilannya tentu sudah dikirimkan dan kami berharap yang persahabatan bisa hadir sehingga bisa menjelaskan apa yang nanti akan dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK suatu tantangan yang sangat-sangat serius saya akan datang dengan tanggung jawab sebagai warga negara siap memenuhi panggilan apalagi KPK ini didirikan oleh Bumegawati walat saya kalau nggak hadir maka saya akan hadir artinya sudah menerima undangan dari KPK mas? kan hari Senin kata mau dipanggil ini mas? belum ya kalau dapat informasi dari media ya nanti Senin saya kosongin ya untuk hadir di panggilan itu KPK sendiri telah memasukkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 4 tahun lebih terkait kasus suap yang melibatkan anggota komisioner KPU Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap Wahyu Setiawan sebesar 600 juta rupiah terkait pengurusan PAW DPR dari PDI Perjuangan Wahyu bebas bersyarat pada 6 Oktober 2023 sementara Harun Masiku masih berstatus puron dari Jakarta Tim TV One mengabarkan